Pemimpinan pusat DPP Partai Persatuan Indonesia, Perindo, bertekad melahirkan wakil rakyat berkualitas di pemilihan legislatif 2019. Perindo tak ingin mengejar kuantitas dan menghindari legislator culas. Kalon legislatif dinyatkan untuk membangun akur rumput dan basis akumilnya nanti, jangan mengandalkan kekuatan uang dan popularitas untuk meraih suara. Penegasan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Sekjen DPP Partai Perindo, Ahmad Rofik. Saat halal-bihalal bersama DPP, DPW, dan DPD Sekalsel di salah satu hotel di Banjarmasin minggu siang. Menurutnya ketenaran dan kekuatan uang belum menjamin seorang caleg terpilih sebagai wakil rakyat. Banyak contoh sosok nasional yang memiliki dua unsur tersebut, gagal menjadi anggota DPR RI pemilu 2014 lalu. Pelajaran dari kegagalan tokoh-tokoh besar itu kemasyuran seseorang tak cukup. Sebaliknya kandidat yang bermodalkan pas-pasan justru lebih beruntung. Rofik mengingatkan, caleg Partai Perindo untuk membangun akar rumput dan basis saat pemilihan nanti. Jangan mengandalkan kekuatan uang dan popularitas untuk meraih suara. Kader tak harus minder dengan kekuatan popularitas dan uang lawan. Kita tidak ingin mengajarkan kepada semua caleg itu melakukan kemenangan yang sifatnya pragmatis. Hanya mengedepankan uang tetapi tidak ada kualitas. Kita ingin bahwa setiap dapil Partai Perindo bisa mendapatkan kursi, tetapi harus dibarengi dengan kualitas para caleg. Maka nanti Partai Perindo akan melakukan pembegalan caleg agar itu menjadi bagian dari bahan pengetahuan dia di dalam politik. Sementara Ketua DPW Partai Perindo Kalsel dan sejumlah bakal caleg bertekad menjalankan instruksi DPP untuk menghindari kecurangan dalam pilek mendatang. Bagaimanapun Perindo mengusahakan itu, tetapi Perindo yakin kalau tidak akan melahirkan partai yang curus tetapi tetap mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya. Seharusnya akan mengikuti prosedur yang diadakan oleh Perindo, aturannya yang diadakan oleh Perindo dan kami tidak ingin ada kecurangan di waktu pemilu nanti. Seperti non-money, kami ingin mengurangi money politik dengan aturan-aturan setelah diadakan oleh Perindo. Kalau yang dari kita sih, kita setuju, sangat setuju banget. Jadi kita benar-benar nurui, buat masyarakat, mencari-cari tak ada money politiknya. Optimis bisa, meraihkan sih dengan cara-cara yang... Insya Allah bisa. Halal-bihalal digelar selain dalam rangka konsolidasi, juga sebagai ajang pencerahan bagi bacaleg melalui pengarahan umum Sekjen Ahmad Rofik. Di Pilek 2019, DPW Partai Perindo Kalsel mendaftarkan 50 bacaleg dari 55 kuota di DPRD Provinsi. Sedangkan DPD Partai Perindo Banjermasin mengusung 45 kadernya dari 45 kursi Dewan Kota. Mereka menargetkan masing-masing meraih 9 kursi legislatif. Dari Banjermasin, Zainal Hakim, AINUS melaporkan. Dari Banjermasin, Zainal Hakim, AINUS MS.